selamat datang di channel hidup sehat alami pada kesempatan kali ini kami akan membahas mengenai penyebab berat badan susah turun padahal sudah diet silahkan like dan subscribe untuk pengembangan channel ini dan nyalakan tanda loncengnya agar kamu tidak ketinggalan informasi terbaru pernahkah anda merasa berat badan tak kunjung turun padahal sudah mencoba berbagai cara diet alami cukup lama mungkin hal ini juga dikeluhkan oleh beberapa orang sehingga mendorong mereka mencari tahu sebenarnya apa penyebab berat badan susah turun memiliki berat badan berlebih atau obesitas memang kurang baik bagi kesehatan pasalnya kondisi tersebut memicu timbulnya beragam penyakit seperti diabetes hipertensi hingga penyakit jantung untuk itu Mari simak ulasan tentang beberapa penyebab berat badan susah turun padahal sudah diet berikut salah satu cara mengatasi berat badan berlebih adalah dengan menjalani program diet namun apa jadinya bila anda sudah diet keras dan berat badan tetap tidak turun hal tersebut menandakan ada yang salah dengan gaya hidup dan pola makan anda coba cek beberapa penyebab berat badan susah turun berikut satu kurang tidur penyebab berat badan susah turun padahal sudah diet yang pertama adalah kurang tidur perlu dipahami bahwa tidur memiliki manfaat penting bagi kesehatan tubuh secara menyeluruh suatu penelitian membuktikan bahwa kurang tidur berkaitan dengan obesitas hal tersebut dikarenakan kurang tidur dapat menyebabkan perasaan lelah kurang termotivasi untuk olahraga dan memunculkan rasa lapar sehingga meski anda sudah melakukan segala upaya diet dengan benar akan tetapi tidak menjaga waktu tidur dengan cukup maka diet anda bisa jadi tidak efektif sebaiknya segera konsultasikan ke dokter apabila anda mengalami insomnia ataupun sleep deprivation supaya tidak mengganggu diet anda dua terlalu sering melanggar pantangan diet hal berikutnya yang menjadi penyebab berat badan susah turun gampang naik adalah terlalu sering melanggar pantangan diet sesekali cheating dari diet yang sedang anda jalani mungkin tidak menjadi masalah namun jika hal tersebut sering terjadi justru akan menggagalkan rencana diet anda alasan dari kenapa berat badan susah turun yaitu dikarenakan anda tidak disiplin dan mengatur jadwal kebebasan anda sebaiknya tentukan jadwal bebas diet anda sekali saja dalam seminggu tapi meski begitu anda harus tetap bisa mengontrol diri tiga tidak mempedulikan porsi makanan penyebab berat badan susah turun padahal sudah diet yang sering terjadi ialah dikarenakan individu tersebut tidak mempedulikan porsi makanannya melainkan ia hanya mementingkan asupan rendah karbo perlu dipahami bahwa diet rendah karbo bukan berarti anda hanya memilih makanan yang kandungan karbohidratnya rendah saja kemudian dapat memakan makanan lainnya dengan bebas misal makanan tinggi lemak terlalu banyak mengonsumsi makanan dengan kalori tinggi justru bisa menyebabkan penumpukan lemak sehingga mempengaruhi berat badan anda untuk itu konsumsilah secukupnya saja agar berat badan anda cepat turun 4 terlalu banyak mengonsumsi susu dan produk olahannya mengonsumsi susu dan produk olahannya secara berlebihan juga bisa menjadi penyebab berat badan susah turun hal tersebut dikarenakan meski rendah karbohidrat susu dan produk olahannya mengandung lemak cukup tinggi sehingga dapat mempengaruhi metabolisme energi dalam tubuh lemak yang berlebih dapat terakumulasi di jaringan dan memerlukan waktu lama untuk dibakar dibandingkan dengan karbohidrat dan protein alhasil lama kelamaan menyebabkan penumpukan energi dan leak dalam tubuh sehingga berat badan susah turun padahal sudah diet 5 stres tahukah anda bahwa stres ternyata juga memiliki pengaruh terhadap keberhasilan diet seseorang pasalnya ketika stres tubuh akan menghasilkan lebih banyak hormon kortisol dimana hormon tersebut dapat merangsang rasa lapar dan membuat anda jadi nafsu makan jika hal ini terjadi maka diet anda bisa gagal lantaran keinginan untuk makan meningkat akibatnya berat badan sulit turun guna mengatasinya anda harus mengelola stres sebaik mungkin dengan cara melakukan kegiatan yang dapat membuat tubuh lebih rileks dan tenang 6 berat badan tidak bisa turun secepat kilat bila suatu hari anda menimbang dan hasilnya berat badan anda tak kunjung berkurang maka jangan langsung menyimpulkan bahwa diet tidak berhasil anda harus paham bahwa pada dasarnya berat badan tidak bisa turun secepat kilat dibutuhkan proses panjang yang tidaklah mudah biasanya berat badan baru bisa turun setelah menjalani diet selama dua minggu banyak orang mengalami penurunan berat badan pada minggu pertama ketika diet rendah karbohidrat tapi sebenarnya itu karena penurunan berat air ini merupakan tahap awal dari berat badan yang turun selama dia jika ternyata berat badan anda tak juga turun belum tentu diet anda gagal bisa saja masa otot anda meningkat sehingga membuat pertimbangan berat badan anda tak berubah guna memastikannya anda dapat menggunakan alat pengukur lainnya atau konsultasi ke dokter 7 olahraga yang kurang tepat selanjutnya penyebab berat badan susah turun yaitu dikarenakan olahraga yang anda lakukan kurang tepat olahraga yang benar bisa membantu menurunkan berat badan meningkatkan masa otot dan membuat tubuh jadi bugar oleh karenanya lakukan latihan yang benar dan sungguh-sungguh agar hasil diet dapat optimal misalnya latihan angkat beban latihan interval dan latihan dengan intensitas rendah jesnan lupa juga untuk melakukan gerakan pemanasan dan pendinginan sebelum dan sesudah berolahraga bagi anda dengan berat badan berlebih disarankan untuk melakukan olahraga low-impact secara rutin dan konsisten 8 kurang minum air putih terakhir penyebab berat badan susah turun ialah kemungkinan anda kurang minum air putih pasalnya manfaat minum air putih dapat memberikan rasa kenyang dan mengurangi rasa lapar sebaiknya anda minum air putih 30 menit sebelum makan agar perut lebih cepat kenyang selain itu minum air putih setiap hari juga bisa membantu meningkatkan pembakaran kalori dalam tubuh sehingga membantu menurunkan berat badan anda demikian tadi yang mengenai penyebab berat badan susah turun padahal sudah diet persembahan dari channel hidup sehat alami sampai jumpa di video yang lain terima kasih selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati